Di konten kali ini kita akan bicarakan salah satu autor yang secara popularitas di masa kini tidak terlalu terkenal Tapi dia ini memiliki budaya otaku yang cukup populer hingga ke masa sekarang Orang ini tidak lain adalah Hideo Azuma Autor manga yang dijuluki sebagai Father of Lolicon Yang mana semasa karirnya Hideo Azuma mengalami beberapa kejadian aneh dan permasalahan dalam kehidupannya Dan cukup seru kalau diikutin secara ceritanya Oke langsung aja kita mulai Hideo Azuma lahir di Urahoro Hokkaido Jepang pada tanggal 6 Februari 1950 Masa kecilnya Hideo Azuma ini sangat mengemari manga Salah satunya beberapa karya milik Sotaro Ishinomori Buat yang gak tau siapa Sotaro Ishinomori Dia adalah autor dari seri Skamen Rider Nah karena pengaruh karya milik Sotaro Ishinomori Hideo Azuma memutuskan untuk menjadi seniman manga Beberapa tahun kemudian Hideo Azuma ini memasuki jenjang pendidikan SMA Dan dia memutuskan untuk bersekolah di Urahoro Hokkaido High School Dan disana ia bergabung ke dalam sebuah grup Gurakon di Hokkaido Jadi Gurakon ini bisa dibilang sebuah komunitas yang didirikan oleh kom dari Musi Production Yang bertujuan untuk menampung calon seniman manga dan membesarkan pasar manga Kaligus menjadi tempat perkumpulan seniman dan para penggemar manga Dan saat itu dia ini satu komunitas bersama Monkey Punch Atau lebih kita kenal sebagai autor dari Lupin Dan disana Hideo Azuma mulai mengembangkan bakatnya Di tahun 1968 Hideo Azuma lulus dari sekolahnya Dan dia memutuskan untuk pindah ke Tokyo Untuk menjemput cita-citanya sebagai seniman manga Dan Hideo Azuma ini mulai bertahan hidup di Tokyo Dengan bekerja di sebuah perusahaan percatakan bernama Topan Printing Tapi berapa bulan kemudian Hideo Azuma ini meninggalkan pekerjaannya di Topan Printing Dan dia memutuskan untuk bekerja sebagai asisten manga dari autor bernama Rentaro Itai Dimana Hideo Azuma ini bekerja bersama Rentaro di majalah Weekly Sonnen Sunday Tanpa di kredit sama sekali Tapi tidak lama pada tahun 1969 Hideo Azuma menerbitkan karya miliknya pribadi yang berjudul Ringside Crazy Dan ini menjadi debutnya sebagai seniman manga Sekaligus dia berhenti menjadi asisten manga bagi orang lain Hideo Azuma ini melanjutkan bakatnya dalam menggambar manga Sampai akhirnya dia menerbitkan karyanya di Weekly Sonnen Champion yang berjudul Futari Tougonin Dan karya tersebut mendapat popularitas besar karena terdapat komedi ecchi di dalamnya Sampai akhirnya pada tahun 1972 Hideo Azuma ini mulai semakin terkenal karena beberapa series yang dia buat di Weekly Sonnen Champion Karena Hideo Azuma ini memasukkan off-color humor ke dalam mangganya Atau bisa dibilang dark comedy Dan di tahun yang sama dia ini juga menikahi asistennya sendiri dan memiliki anak perempuan pada tahun 1980 Kemudian anak laki-laki pada tahun 1983 Dan Hideo Azuma sendiri melatih putra dan putrinya sendiri untuk menjadi seniman manga Sehingga mereka terlibat dalam beberapa karya milik Azuma Karena pekerjaan Azuma di dunia seniman manga ini dibantu oleh keluarganya sendiri Dia memasukkan kredit kepada anak dan istrinya dengan nama asisten A, asisten B, dan asisten C Jadi cukup unik ini orang Istri dan anak-anaknya itu dikasih nama asisten A, B, C Hal yang terjadi pada Hideo Azuma memuncak pada tahun 1979 Dimana dia ini menjadi orang yang menerbitkan doujinshi lolikon pertama di Jepang Dengan judul karya bernama Saibel Sehingga karya milik Azuma ini menjadi ledakan buat pasarnya doujinshi Dan memang ini menjadi tujuannya Hideo Azuma dalam menggeser manga genre yaoi di pasar doujinshi Sehingga di tahun tersebut tema lol ini menjadi populer di Jepang Dan itu menjadi puncak popularitasnya Hideo Azuma sekaligus julukan sebagai father of lolikon Tapi dibalik ketenarannya Hideo Azuma ini kerap menghilang secara misterius dalam jangka waktu yang cukup lama Mulai tahun 1989 hingga 1999 Hideo Azuma sudah menghilang sebanyak dua kali Dan menghilangnya Hideo Azuma ini tidak diketahui oleh siapapun Termasuk keluarganya dan rekan kerjanya Berselang waktu yang cukup lama tepatnya pada tahun 2005 Hideo Azuma menerbitkan sebuah karya berjudul Disappearance Diary Yang ternyata manga ini sebuah autobiografi dari Hideo Azuma Dimana dia menceritakan kondisi dirinya saat menghilang sebanyak dua kali Pertama berjudul Walking at Night Menceritakan pertama kalinya hilangnya Hideo Azuma pada tahun 1989 sampai tahun 1990 Dimana dia menceritakan dirinya yang depresi dan menjadi pemabuk Dan disaat itu Hideo Azuma ini mencoba menggantung dirinya di sebuah pegunungan Tapi sayangnya dia gagal Sehingga hal itu membuat Hideo Azuma menjadi gelandangan di hutan daerah kota Hiruma Tapi semua itu kembali selamat ketika Hideo Azuma ini ditemukan oleh seorang polisi petugas di kota Hiruma Kemudian yang kedua berjudul Walking Around Town Menceritakan kedua kalinya Hideo Azuma ini menghilang pada tahun 1992 Dimana Hideo Azuma ini kembali lagi menjadi depresi dan menghilang saat berjalan kaki Dimana dia ini pergi hingga ke kota Nishi Tokyo Dan disana Hideo Azuma ini menjadi gelandangan lagi dan tidur dan beristirahat di hutan bambu Dan saat itu Hideo Azuma ini mulai menyamarkan dirinya dan bekerja sebagai tukang pipa bersama orang lain Tapi tidak lama dia ini diketahui oleh polisi karena sebuah insiden Dan membuatnya dikirim lagi kembali ke keluarganya Dan kemudian yang ketiga yang berjudul Alkoholic Ward Menceritakan Hideo Azuma ini menjadi pecandu alkohol atau alkoholik Dimana dia ini menghabiskan waktu penuhnya untuk mampu dan minum alkohol Sampai akhirnya Hideo Azuma ini dibawa ke dalam program rehabilitasi alkohol Tapi dibalik semua hal itu uniknya karya miliknya ini memenangkan 4 penghargaan secara langsung Kemudian tak lama setelah popularitas serisnya ini Pada tahun 2017 Hideo Azuma mengungkapkan di akun twitternya Ya ia menderita kanker kerongkongan dan berada di rumah sakit melawan penyakitnya Tapi berselang beberapa tahun kemudian tepatnya 13 Oktober 2019 Hideo Azuma ini meninggal di rumah sakit Tokyo pada usia yang ke-69 tahun Dan ini menjadi duka besar bagi beberapa seniman dan fansnya pada saat itu Karena mereka kehilangan orang yang menjadi pelopor sebagai father of lolicon Tapi itulah dia cerita uniknya dari pelopor lolicon di Jepang Dimana dia ini menghilang dan mencoba mengakhiri hidupnya Walaupun aku pribadi tidak terlalu paham tentang apa yang membuat Hideo Azuma ini menjadi depresi Sehingga dia melakukan pengasingan terhadap dirinya sendiri Lepas dari semua hal ini semoga konten kali ini tetap bisa menghibur kalian semua Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Kayaknya gitu aja, TMM, see you next video